Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada handphone Redmi dengan kasus lupa akun Google-nya atau terkunci FRP-nya kebetulan juga handphone Redmi dengan kasus terkunci FRP ini sudah menggunakan MIUI versi terbaru yaitu MIUI 14 kita akan coba untuk bypass akun Google pada handphone Redmi dengan versi MIUI 14 dan untuk metodenya kita tidak menggunakan komputer syaratnya handphone ini harus terhubung dulu ke jaringan internet via Wi-Fi kemudian kalau sudah terhubung ke jaringan internet via Wi-Fi untuk proses bypass akun Google-nya kita akan membutuhkan bantuan kartu SIM jadi kita siapkan kartu SIM yang sudah tersetting pin syaratnya kartu SIM ini sudah tersetting pin untuk cara setting pin pada kartu SIM teman-teman bisa cek tutorialnya di YouTube sudah banyak kemudian kartu SIM yang sudah tersetting pin ini langsung saja kita pasang pada Redmi yang terkunci FRP-nya ini silakan teman-teman bisa letakkan di slot SIM 1 saja agar handphone langsung membaca kartu tersebut setelah kartu SIM yang tersetting pin kita pasang pada handphone maka akan langsung muncul tampilan seperti ini jadi ada opsi untuk masukkan pin SIM-nya tinggal kita masukkan pin SIM-nya saja tadi aku setting pin SIM ke 1, 2, 3, 4 kemudian kita pilih tanda centangnya sampai muncul tampilan kunci layar seperti ini langsung bisa kita scroll dari bagian atas layarnya ke bawah dan akan muncul tampilan seperti ini di pojok kanan atas ada logo lonceng dengan pengaturan kita bisa pilih logo ini sampai masuk ke halaman notifikasi dan pusat kontrol langkah berikutnya kita bisa memilih menu notifikasi aplikasi kemudian muncul daftar aplikasi seperti ini kita cari aplikasi YouTube kita scroll ke bawah kemudian kita buka aplikasi YouTube-nya lalu kita geser ke bawah lagi kita pilih di bagian setelan tambahan di APL kemudian kita pilih lagi menu tentang kemudian kita pilih lagi persyaratan layanan YouTube sampai muncul browser Chrome seperti ini pilih terima dan lanjutkan pilih lain kali saja kemudian disini kita pilih lain kali lagi selanjutnya kita akan mengakses blog magelang flash seperti biasa kita ketikkan url-nya pada kolom address bar di Chrome browser ini untuk alamat url blog magelang flash adalah www.magelangflasher.com teman-teman bisa pause dulu videonya untuk melihat alamat url-nya jangan sampai salah ketik www.magelangflasher.com seperti ini kalau sudah kita ketik bisa kita tekan tombol enter pada keyboard handphone ini sampai blog magelang flashernya terbuka perhatikan selanjutnya kita pilih menu garis 3 di pojok kiri atas blog magelang flasher sampai muncul beberapa menu di bagian bawahnya kemudian pilih menu bypass FRP jika muncul iklan kita klik X saja di pojok kanan atas sampai masuk ke halaman bypass FRP Google pada blog magelang flasher lalu kita pilih open setting menu sampai masuk ke menu setelan dari Redmi ini kemudian dari menu setelan ponsel Redmi ini kita geser ke bawah kita pilih pada bagian aplikasi kemudian kita pilih lagi pada bagian kelola aplikasi kemudian di sebelah kiri atas ada menu pembaruan dengan logo panah kita bisa pilih menu pembaruan sampai muncul tampilan pembaruan seperti ini perhatikan di pojok kanan atas ada menu pencarian kita bisa pilih menu pencarian ini kemudian muncul kolom pencarian kita bisa ketikkan activity launcher jadi kita akan mendownload activity launcher ini untuk bypass akun Google nya kita bisa langsung pilih hasil dari pencariannya di bagian bawah kolom pencarian kita klik saja activity launcher selanjutnya kita pilih menu dapatkan kemudian kalau muncul notifikasi seperti ini kita pilih iya saja kita pilih dapatkan lagi dan kita tunggu sampai proses downloadnya selesai sekarang kita bisa buka activity launchernya klik menu buka saja muncul notifikasi sanggahan kita bisa pilih menu ok dan kita tunggu sampai proses loading memuat ini selesai jadi ada beberapa aplikasi ya di peluncur aktivitas ini sekitar 332 aplikasi dan kita tunggu sampai semuanya termuat kita tunggu dulu sampai proses loadingnya selesai kalau sudah selesai proses loadingnya di pojok kanan atas ada menu pencarian kita klik logo pencariannya pada kolom pencarian kita ketikkan kata kunci ruang sepasi kedua jadi kita ketikkan ruang kedua kemudian sudah muncul hasilnya pada bagian komponen utama keamanan ada menu ruang kedua disini ada dua opsi kita pilih salah satu kita pilih yang atas saja kita pilih ruang kedua yang atas kemudian kita pilih hidupkan ruang kedua dan kita tunggu sampai proses loading membuat ruang keduanya selesai selanjutnya kita akan setup ruang kedua ini sampai masuk ke tampilan menu disini kita pilih lanjut saja kemudian kita pilih di bagian menggunakan pintasan lalu kita pilih lanjut kemudian untuk sandi ruang kedua bisa kita lewati saja tidak usah kita setel sandi di bagian ruang kedua kita pilih lewati dan kita tunggu sampai handphone ini masuk ke tampilan menu ruang kedua jadi sekarang handphone ini sudah berada di ruang kedua akun google sudah terbypass lanjut kita tekan tombol power kemudian kita pilih mulai ulang jadi kita akan membuktikan jika akun google sudah kita bypass dengan merestart handphone ini intinya cukup dengan melakukan setting ruang kedua atau membuat ruang kedua maka akun google sudah terbypass kenapa kita tidak gunakan special feature karena di special feature ruang kedua sudah tidak ada untuk kartu simnya sudah tidak kita gunakan jadi bisa kita lepaskan saja biar tidak mengganggu oke kartu sim sudah kita lepaskan jika tampilan pin sim masih muncul kita bisa kunci layarnya sejenak kemudian kita buka kunci lagi dan kita swipe ke atas untuk masuk ke tampilan menu ruang pertama akun google sudah terbypass kita bisa cek disini kita jalankan aplikasi google playstore kita tinggal login akun google atau bikin akun google baru kemudian untuk ruang kedua bisa kita hapus ya kita jalankan peluncur aktivitas kemudian kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai jadi pada MIUI versi 13 atau versi 14 dengan keamanan terbaru ruang kedua sudah tidak bisa kita temukan pada menu setelan kemudian special feature dan untuk menjalankan ruang kedua memang kita membutuhkan activity launcher sehingga kita bisa men-setup ruang kedua menggunakan activity launcher ini oke kita cari lagi ruang keduanya menggunakan menu pencarian tinggal kita ketikkan saja ruang kedua pada kolom pencariannya kemudian kita buka lagi ruang keduanya yang atas tadi ya kita klik ruang kedua kemudian kita hapus dengan cara kita klik menu hapus di pojok kanan atas ruang keduanya kita pilih menu hapus kita tunggu sebentar sampai ruang kedua ini terhapus jika ruang kedua terhapus maka proses bypass akun google sudah selesai dan untuk activity launchernya bisa kita uninstall juga karena sudah tidak kita gunakan ini adalah handphone redmi dengan MIUI versi 14 metode ini bisa kita gunakan untuk semua seri redmi ataupun poco ataupun xiaomi dengan versi MIUI 13 terbaru dan versi 14 terbaru oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel magelang flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati